Pemirsa KPP Pratama Tanjung mesosialisasikan program pengungkapan sukarela wajib pajak pada 22 Maret 2022. Dalam program tersebut, wajib pajak diminta untuk jujur melaporkan harta yang dimiliki, sehingga selama program masih berlaku, wajib pajak akan mendapatkan beberapa keuntungan terutama terkait potongan pajak. KPP Pratama Tanjung melakukan sosialisasi tentang program pengungkapan sukarela wajib pajak. Program ini untuk memberikan kesempatan pada wajib pajak yang selama ini belum melaporkan kekayaan atau hartanya dengan benar. Pelaporan yang dimaksud adalah bagi wajib pajak yang belum atau tidak seluruhnya mengungkapkan harta dalam surat pernyataan di program Taks Amnesty tahun 2016, serta bagi wajib pajak yang belum melaporkan harta yang diperoleh sejak Januari 2016 hingga Desember 2020. Jika harta yang tidak dilaporkan ini ditemukan Direktur Jenderal Pajak, maka akan dianggap sebagai penghasilan yang dikenai PPH final sebesar 12,5 hingga 30 persen dari harta bersih yang ditemukan, serta tambahan sanksi 200 persen. Melalui program pengungkapan sukarela ini, wajib pajak diberi pengurangan atau potongan pajak dari 6 persen hingga 14 persen. Kepala KPP Pratama Tanjung, Edi Waluyo menegaskan, program ini akan berakhir pada 30 Juni mendatang, sehingga pelaporan setelah bulan Juni akan dikenakan tarif pajak normal dengan sanksinya. Kalau sudah lewat 30 Juni, artinya program ini sudah berakhir, artinya kesempatan wajib pajak untuk memperoleh tarif yang lebih rendah sudah tidak ada. Kembali ke tarif yang biasa, yang memang lebih tinggi dari tarif program PPS. Keuntungannya berapa persen itu, Pak? Keuntungannya, kalau yang ikut aturan biasa, itu untuk orang pribadi bisa sampai 35 persen paling tinggi. Nah, kalau yang untuk program PPS ini, ini beragam. Ada yang 6 persen sampai dengan 4 persen. Edi Waluyo pun mengimbau masyarakat Tabalong untuk melaporkan SPT tahunan mereka dengan jujur, sehingga memudahkan petugas dan wajib pajak dalam kepengurusan pajak. Muhammad Danu Navarin, TV Tabalong melaporkan.